Sebagaimana ditunjukkan dalam tim kecil koalisi partai-partai pendukung Anis Rashid Baswedan, PKS konsisten menjadi bagian dari koalisi partai-partai pengusung Anis Rashid Baswedan tersebut di Pilpres 2024. Sehingga koalisi ini memenuhi parlement presidensial threshold 20%. Syederalun, pengurus partai Nasdem tidak terlihat saat Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menyampaikan dukungannya kepada Anis Baswedan sebagai bakal calon presiden atau baca pres 2024. Adapun PKS akhirnya menyatakan dukungan ke Anis dalam sebuah konferensi pers di kubuk makan Mang Engking Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Senin 30 Januari 2023. Dalam konferensi pers itu tidak satupun elite atau perwakilan Nasdem yang hadir. Sudirman Said, utusan Anis Baswedan yang hadir dalam kesempatan itu mengatakan semula perwakilan Nasdem akan hadir. Namun belakangan ada kendala. Menurut Said, ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Superwoto dan Willy Aditya dikabarkan hadir, namun ternyata tidak. Menurutnya Willy sedang melakukan kunjungan ke Lombok Nusa Tenggara Barat atau NTB. Sementara Sugeng sedang mengikuti rapat di Komisi 7 DPR RI. Namun Said memastikan jika tiga partai politik yakni Partai Nasdem, Demokrat maupun PKS masih solid mendukung Anis Maju Capres. Dalam konferensi pers tersebut, Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Muhammad Sohibul Iman mengatakan, dukungan partainya ke Anis diputuskan atas keputusan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat atau DPTP Majelis Syura. Kena tidak demikian, Sohibul menyatakan dukungan secara resmi akan disampaikan PKS pada 24 Februari mendatang. Sohibul menyatakan dukungan ini didampingi jubir PKS Muhammad Khalid, jubir PKS Pipin Sofyan, Ketua DPP Al-Muzamil Yusuf. Kemudian Sekchen Partai Demokrat Tuku Rifki Harsha, Kepala Bakom Straher Zaki Mahendra Putra, dan Sudirman Said selaku perwakilan Anis Baswedan.